Halo apa kabar teman-teman semua, balik lagi di With Yourself Travel Indonesia Berikut akan saya sampaikan update mengenai stasiun Bekasi Bagaimana kabar teman-teman semua, saya harapkan teman-teman sehat semua dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan baik Oke, kita mulai dari arah barat stasiun Bekasi Kita bisa lihat perkembangan updating stasiun Bekasi Di jalur pertama, mungkin nanti itu yang sebelah sana tuh, jalur pertama yang saya zoom itu Nanti keretanya akan digeser, mungkin ke peron tersebut, menjadi jalur pertama stasiun Bekasi Kita bisa lihat, lagi dipadatkan peronnya Mungkin nanti ada tambahan 3 lajur lagi Yang paling sebelah sana itu, 1, 2, 3, dan 4 Yang existing sekarang Ya, untuk menunjang padatnya stasiun Bekasi Untuk menampung kereta jarak jauh dan kereta komuter lain Kita bisa lihat disini, tipenya hampir mirip Dok beton yang dibawa itu untuk peron Sama dengan stasiun Jati Negara yang sedang direnovasi sekarang ini Kita bisa lihat Jadi, stasiunnya itu nanti peronnya mepet dengan jalur jalan raya Hanya dipisahkan oleh pagar Jadi, seperti stasiun buaran atau stasiun kalender Yang sangat tipis atau dekat dengan jalan raya Kita bisa lihat pekerjanya sedang menyusun blok beton untuk emplasemen Dimana emplasemennya nanti akan sedikit menjorok ke arah real Karena biar mendengkati keretanya tidak terlalu jauh Walau realisasinya mungkin nanti tidak sedekat MRT Tapi cukup lumayan dekat Jadi, sudah didesain sebenemikian rupa Ketinggiannya, kita bisa lihat disitu Ketinggiannya lebih tinggi sedikit Jadi, mungkin nanti tingginya akan sama Dengan tingginya kereta komuter lain Karena tingginya peron yang sekarang itu sedikit lebih rendah Tercuali stasiun-stasiun baru Yang peronnya sudah sama dengan komuter lain saat ini Bahkan, stasiunnya tenegara pun masih ada beda ketinggian sedikit Nah, itu para pekerjanya masih sibuk sekali Tapi, saya perhatikan pekerjanya tidak cukup banyak Tapi, upgrade progres proyeknya sangat positif Sebelah kiri kita lihat di ujung sana Stasiunnya, kerangka untuk stasiunnya Sudah mulai dibuat Kemungkinan mirip dengan stasiun jati negara Kemungkinan ya Kita bisa lihat di desainnya itu Memiliki kesamaan dan kemiripan Dengan stasiun jati negara Sayang sekali ya, pohonnya ditebang Jadi, agak panas Tapi, untuk memudahkan nanti pasang LAA Ya, kemungkinan pohonnya ditebang Karena dapat mengganggu Pasokan listrik dan lain sebagainya Kita bisa lihat di sisi agak maju sedikit Saya ke depan Itu mungkin, kemungkinan untuk lift Naik turun di liftable Karena itu merupakan standarisasi stasiun Saat ini Ada ekskavator untuk menggali Fondasi peron-peron di stasiun Bekasi Peron baru ini Dulu kan peron baru ini Parkir untuk kendaraan Mobil atau motor Di stasiun Bekasi Ya, cukup banyak lah pekerja yang mengerjakan Mungkin karena Hari libur Jadi, pekerjanya sedikit Itu mungkin ya Saya tidak bisa berspekulasi Yang penting perkembangannya Sangat-sangat positif Pekerjanya cukup cepat Dan Presisi sekali ini Saya agak terkejut Wow, stasiun Bekasi sudah berbenah Saya mungkin setiap Dua minggu sekali Akan saya update Tentang stasiun Bekasi Itu lihat, JPO-nya mungkin nanti akan disambungkan ke Stasiun Bekasi JPO di Jalan Raya Bekasi itu Di depan stasiun Bekasi Kemungkinan nanti akan disambungkan Ke stasiun Bekasi Jadi, memudahkan para penumpang Untuk menyeberang jalan Jadi, tidak membuat kemacetan Di Jalan Raya Kita bisa lihat lagi Stasiunnya Ya, cukup bersih ya Stasiun Existing Yang sekarang ini Banyak pekerja Ya, Excavator sedang beraksi Menggali Untuk fondasi Stasiun Karena Desainnya itu mirip sekali Dengan stasiun Jasi Negara Menggunakan kerangka baja Seperti model stasiun-stasiun Yang ada di negara Jepang Di kereta-keretanya GR Mungkin PT. Kereta Api Berkiblat ke sana Untuk Merenovasi Stasiun-stasiun Komuter lain Kedepannya Tapi ini merupakan Langkah yang baik Karena Sistem Crossing Antara penumpangnya Tidak melalui Rel kereta Tapi di atas Jadi, sangat-sangat aman Seperti itu Ya, masih Bisa kita saksikan Ada pekerja yang di bawah Itu di fondasi Nanti disitu Akan terlihat Seperti ada Seperti bangunan lama Fondasi stasiun Bekasi Yang zaman dahulu Ya, stasiun Bekasi Zaman Belanda mungkin Fondasinya terlihat Di Situ yang nanti Saya akan zoom Disitu Terlihat sekali Bisa kita Lihat Ada dua pekerja Yang ada di bawah sana Yang menggali Stasiun Bekasi Nah Bisa kita lihat Seperti ada Susunan batu bata Yang ada di Stasiun Lama Bekasi Ya, itu saja Yang bisa saya update Tentang stasiun Bekasi Untuk Update berikutnya Saksikan video berikutnya Di Do it yourself Travel Indonesia Jangan lupa Ketik tombol like Subscribe Dan Bell Lonceng Untuk update Stasiun Bekasi Mohon maaf Kalau apabila Ada banyak kesalahan Sampai jumpa Di video Kami berikutnya Bye Bye